Yes DJ Oke lanjut guys kita nanya-nanya ini udah waktunya kita bertanya-tanya tentang Blok Eriking ini jadi ini dikasih judul kok porting ulang Eriking sama modif piston Emangnya ini gimana Pak Bawur Oke ini saya lupa kerjaan Eriking yang mana ya saya lupa Hai tapi kemarin ini blok datang kondisi oversize 50 bloknya kayaknya blok beli blok baru ini belum porting jadi saya porting sudah tapi untuk touring untuk touring jadi speknya tidak ekstrim saya hanya lebih mengarahkan lubang-lubangnya untuk lebih baiklah karena dia kan motor touring butuh apa ya butuh belumasan yang yang baiklah baik tidak asal sepedal jalanan kenapa kau ada sebutan spek touring Oh iya itu kenapa Pak Bawur saya juga bingung spek touring itu spek apa sih ya mungkin 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 ya Pak Bawur mungkin bisa buat kenceng bisa buat pelan bisa buat ngeyel mungkin kayak gitu mungkin Pak Bawur ya kayak mesin road race berarti iya betul ya sama ya di pikir-pikir sama kayak mesin road race jadi kalau menurut saya yang namanya motor itu dua tak biasanya orang morning itu sebenarnya hanya ada dua dua tipe drug atau road race ya dimana drug untuk putaran atas road race untuk putaran bawah ada pengembangannya lagi yaitu spek gas track dan touring gas track bawah menengah tapi bertorsi tidak liar tapi torsinya ada tapi RPM atasnya tidak sekuat drag untuk spek touring nah ini yang bingung bukankah motor standar juga bisa buat touring iya betul 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 apakah apakah mungkin motor standar kurang gigit tapi apakah jadi jadi maksudmu kipiye sebenarnya bukan spek touring yang kalian inginkan saya tahu jauh di dalam hati kalian itu namanya motor touring adalah spek paling ngumetik Hai minta nanti kalau di jalan lurus kenceng buat pelan-pelan ngiring-ngiringan sama temennya ya bisa satu yang paling penting bensinnya irit duduk yang ngel ya Pak tidak masuk akal itu ya Pak ngel-ngel tapi bisa yaitu caranya dipuka bloknya terus enggak usah diapa-apain pasang lagi Oh gitu betul betul lombong sama aja mesin standar sama aja kalau misal mau irit ya jangan di porting tapi mintanya irit bertenaga Oh tidak bisa tetap berpengaruh kepada bensin Oke ya udahlah Om bensin enggak masalah lah tapi sedikit aja ya hahaha ngel-ngel maka tuh susah deh inilah spek touring yang dilakukan oke di sini lubang-lubangnya saya tidak lupa untuk lupa ngel-ngel-ngel saya bikin sekarang menjadi Sigma Dek ngel-ngel-ngel-ngel saya bikin standar tapi hivirasi arey ging 29 la 128 dosen 29 kayaknya Pak Hai susun jile-ngel itu diatas sebelahnya Hai menebih hai 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 26 hai 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 terus minta pakai membrana reset juga Hai setia nambah ya Pak Hai ya mintanya double stage gitu Oh ini sudah dibuat untuk berikset ya ya oke saya sengaja tidak bikin halus disitu karena memang untuk ngacak bensin Oh beth sempurna sempurna ya Pak Oke udah nah masalah ini pak masalah piston sama Pak Bauer kok digede-gedein apa ya ininya jadi seperti ini sebelumnya kenapa disebut porting ulang ah sebenarnya idealnya orang morting itu sebelum di-quarter Oh ya karena orang morting pastikan kadang-kadang suka bleber-bleber kemana-mana kadang-kadang suka gores apa gitu walaupun itu sih tidak ngaruh Hai biasanya setelah di-porting ukurannya sudah ditentukan gitu ya begitu di-quarter dia akan berubah lagi karena akan tirus dia Oh iya tersarin dia akan turun lagi makanya Hai alangkah baiknya sebelum di-quarter itu di-porting dulu biar nanti ukuran terakhirnya ya kalian tinggal finishing untuk mendapatkan ukuran yang terakhir plus jika kalian tadi lihat saya menggunakan tuner angin ini untuk membuat sudut-sudutnya itu tidak ya nonton direk sudutnya tidak tajam sehingga itu akan mempengaruhi keawetan dari ring piston kalian Oh ini nih ya kayak iya iya berarti kayak bawaan blok pabrik pabrik ya ada sempernya enggak enggak tajam ya jadi ada tirusnya jadi tirusnya Hai terus yang kedua biasanya ini akan cacat di tengah sini Oh iya tengah sini di pinggir sini pinggir sini begitu juga di sini atau di sini Oke saya berikan ini apa goresan cekungan dengan cekungan untuk tempat oleh Oke sangat tipis ini juga Hai kemudian yang lebih penting adalah ini lihat kalian lihat lubang yang untuk masuk bahan bakar dari dari membran ya sini dari sini kan masuk melalui lubang-lubang itu kan iya lubang itu kan berarti masuk bensin di sini permukanya saya kecilin sedikit saya tirus lihat ada dua tingkat 12 Hai cek Oh ya ah Hai fungsinya untuk apa agar apa bahan bakar yang masuk ya ada yang mengarah ke sana selain mengarah ke sana untuk melumasi sini Oh ya ya lihat baik-baik ini bentuknya tuh berbeda di sini ditirus Hai di sini tidak di sini ditirus ya sini tidak bawah tidak Oh tidak Oh terjadi seperti itu oke oke kebanyakan macet enggak enggak cuma lubang ngintok ya Pak tidak ada sudut-sudut yang ini dimaksud porting ulang adalah kalian harus morting lagi setelah semuanya di quarter maksudnya ke situ bukan salah porting atau bagaimana di porting ulang tadinya saya yang morting saya porting lagi kan porting lagi ini di semprotek ambil berikutnya tuh konyak semuanya tuh terus di porting Oh ya kelihatan harusnya bunyi udah ada yang mau tanyain lagi enggak eh orang muruk sohenteng dik jolok itu di nyalain kayaknya sementara enggak dulu Pak masalahnya Oh iya abone ol selamat menikmati sebentar guys untuk compressor Terima kasih telah menonton 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 dulu ring pistonnya, sedikit rehat tapi ini sudah bagus sekali oke, sudah saya dikirim ini satu paket baru setelah headnya tapi headnya bosok ya nanti mungkin kawan-kawan besok saya bahas tentang head bosok berjerawat yang jelas tetap berjerawat ya nah, saya terima kasih yang sudah nonton, padahal tidak ada yang ditonton kalau kalian ingin tahu bagaimana orang marketing nonton tigorsquad disitu nanti diajarkan teorinya serta caranya marketing itu seperti apa, disini dibagikan semua, sudah bagi-bagi saja isinya kalau bagi-bagi gratis, tapi kalau kalian kirim ke sini sudah dibayar jadi lebih baik tidak usah kirim ke sini, garap di rumah sampai jumpa di rumah sampai jumpa di YouTube apa? apa? berapa? Baik